Halo guys, welcome to my back youtube channel Kembali lagi bersama gue Mikey Entertainment Di video kali ini kita akan membahas tentang Babydosecoin Jadi ada beberapa update terbaru soal Babydosecoin Sekaligus dia juga telah terangkan oleh Nasdaq Dan Nasdaq juga memprediksi bahwa Babydosecoin di akhir tahun 2022 ini Ini akan menjadi hal yang paling bagus banget untuk si Babydosecoin Bahkan dia juga memprediksi di tahun 2024 juga guys Nah namun sebelumnya kalau kita lihat dari webnya Web untuk si Babydosecoin ini dia udah ada di Nasdaq, CNBC, New York Post, Business Insider, Yahoo.Finance, New Week, dan Benzing Dan kalau kita lihat disini dia Babydose ini udah agak mulai berubah untuk tampilan webnya Langsung aja kita ke Twitter resmi dari Babydose Yaitu Babydose baru saja mentweet 5 jam lalu Disini dijelasin bahwa ETH has Shiba, BSC has Babydose Artinya adalah ETH memiliki Shiba, BSC memiliki Babydose Dan ini baru 5 jam ya guys ya Dan dibawahnya lagi ini tentang Nasdaq yang gue bilang Tapi kita ke Benzinga terlebih dahulu Dikutip oleh Benzinga, Babydose melonjak 120% dalam seminggu Pemegang melampaui Shiba Inu Dan ini gambaran Babydose-nya keren banget sih Ini imut banget serius Babydose telah memperpanjang rally 2 minggu untuk mencapai harga 0,083813 Bahkan seperti Dogecoin lainnya Kripto karansi yang terinspirasi telah melihat penurunan harga Apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir Babydose melonjak 23% dan memiliki poluma perdagangan 96,5 juta dolar Kripto karansi berbasis MEM telah melonjak 120% selama seminggu terakhir dan 144% selama periode 14 hari Pada 4 pagi Babydose memiliki 1,15 juta pemegang Melebihi Shiba Inu dalam hal total pemegang Ada kutipannya soal pemegang si Babydose Dan yang gue kemarin juga dijelasin Bahwa Babydose melampaui si Shiba Inu Pada November 2021 Shiba Inu mengalami lonjakan harga setelah mencapai tonggak penting dan 1 juta pengguna Tampaknya momentum kerumunan sekarang telah bergeser ke coin meme yang lebih kecil ini Karena Dogecoin dan Shiba Inu telah melihat harga mereka merosot dalam beberapa minggu terakhir Menurut data dari Lunar Crush Dominasi sosial Dogecoin turun 18,3% Sementara polatilitasnya naik 168% pada minggu lalu Ini ada foto dan juga disini ada sentimen beris di sekitar Doge Juga mengalami peningkatan 73% di minggu lalu Sementara itu Shib mengalami peningkatan 0,4% dalam poluma sosial dan sentimen beris Di sekitar coin turun 16,4% dibandingkan periode yang sama Dan ini benar-benar biris banget ya Hingga turun ke bawah dan ini juga efek dari Bitcoin Soalnya kalau kalian tahu bahwa isunya ini adalah suku bunga di Amerika Serikat Selanjutnya artikel dari Nasdaq yaitu prediksi harga coin Babydose Kemana crypto Babydose merah panas akan pergi selanjutnya Kegilan Popcoin tidak menghasilkan jenis liputan seperti di musim gugur Saat tahun baru dimulai ada banyak ruang untuk spekulasi tentang apa arti 2022 bagi crypto Itu terutama berlaku untuk altcoin yang kurang populer yang berharap mendapatkan daya tarik Sementara minggu ini telah melihat coin meme yang lebih populer seperti Shiba Inu dan Plokinu terus tergelincir Namun Babydose coin terus meningkat Menunjukkan apa yang tampak seperti awal yang menjanjikan hingga tahun 2022 Untuk crypto yang dibuat sebagai cabang dari Dogecoin Namun saat ini kita melihat tren berkembang Kita juga harus mempertimbangkan prediksi harga Babydose coin dari para ahli di bidangnya Beberapa bulan yang lalu prediksi ahli untuk Babydose coin cukup bulis Karena token tersebut mampu mengatasi gelombang yang dihasilkan oleh rekan-rekan Popcoinnya yang lebih besar Namun dalam beberapa bulan hype itu meredah Di penghujian tahun 2021 analis investor place Thomas Yeung mencirikan sebagai tiruan murah Dengan nilai kolektif yang akan menyusut dalam tahun mendatang Apa perkiraan pakar industri lain untuk masa depan Popcoin yang dulu populer ini Kita lihat apa yang diperkirakan oleh beberapa platform lain mengenai prediksi harga Babydose coin untuk tahun 2022 dan seterusnya Prediksi harga coin Babydose Apa selanjutnya untuk Babydose Crypto Academy meramalkan masa depan yang menjanjikan untuk Babydose coin Menggemborkan berbagai proyek token dan dukungan komunitas yang kuat Ini memprediksi bahwa harga akan mencapai 0,076 dolar pada akhir tahun 2022 Namun skeptis itu akan melebihi itu karena persediaan token yang terbatas Platform ini memiliki pandangan yang lebih bulis Token selama bertahun-tahun mendatang Memang ia memperkirakan bahwa itu akan mencapai 0,0612 dolar pada tahun 2024 Dan dapat meningkat menjadi 0,0615 dolar pada akhir tahun Digital coin price memperkirakan bahwa Babydose dapat naik menjadi 0,08562 dolar pada tahun 2022 Dan 0,08636 pada tahun berikutnya Modelnya memprediksi pertumbuhan yang stabil hingga tahun 2029 Dimana ia memperkirakan harga mencapai 0,071691 dolar Sebagian besar indikator platform menilai Babydose sebagai pembelian yang sangat kuat Wallet investor mengklasifikasikan Babydose sebagai investasi jangka panjang Yang tidak terlalu bagus tetapi masih melihat pertumbuhan ke depannya Menurut modelnya menginvestasikan 100 dolar di Babydose hari ini Akan menghasilkan total 25 miliar Babydose Pepo mengharapkan pendapatan untuk investasi 5 tahun menjadi sekitar 150% Itu akan menghasilkan investasi 100 dolar menjadi 250 dolar pada tahun 2027 L.A. Gaon juga mempertahankan pandangan bulis pada Babydose Mencatat bahwa sementara token tampak bergejolak Trend ini diperkirakan tidak akan berlanjut Ia memprediksi bahwa harganya bisa naik hingga 0,0712 dolar pada tahun 2022 Selanjutnya ia melihat momentum bulis berlanjut hingga tahun 2025 Dimana ia melihat level tertinggi baru di 0,065 dolar Pada tanggal publikasi Samuel O'Brien tidak memiliki posisi apapun dalam sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis Tunduk pada pedoman penerbitan investorpress.com Oke kita akan menganalisa apa maksud dari artikel ini Ini adalah artikel Nasdaq resmi dari Nasdaq Dan kalau kita lihat bahwa disini Shiba Inu dan Plok Inu terus bergelincir Namun Babydose malah meningkat Dan disini juga analis memprediksi Ada 1, 2, 3, 4, 4 analis yang terkenal Kayak Crypto Academy Kalian juga pasti tidak pernah dengar Terus juga ada Digital Coin Price juga sama Wallet Investor apalagi ya Terus kalau Telegaon ini gue baru ya Baru dengar Tapi kalau untuk 3 ini Yang kayak Crypto Academy Terus juga Digital Coin Price Dan juga Wallet Investor Gue udah sering ngedenger mereka ya Untuk artikelnya juga Nah di dalam 4 pendapat ini Bahwa Babydose ini bullish guys Kenapa? Karena mereka walaupun secara gak langsung Kayak misalnya Wallet Investor Mengatakan tidak terlalu bagus Tapi 100 dolar bisa menjadi 250 dolar pada tahun 2027 Sedangkan kalau untuk dari Crypto Academy Ini beda Dia Kill 1 Zero pada akhir tahun 2022 Dan nanti akan bisa Kill 1 Zero lagi di awal tahun 2024 ya Terus juga kalau untuk Telegaon juga sama ya Sama 0,0712 pada akhir tahun 2022 Dan berlanjutnya di tahun 2025 yaitu Kill 1 Zero Nah sedangkan kalau kita lihat Babydose ini dia harganya saat ini 0 nya ada 8 guys Jadi buat kalian yang ingin ngebeli Kalau misalnya percaya dengan mereka Ya analis Kalian bisa langsung beli aja gitu Karena harga saat ini Babydose Itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Zero nya dari 0,08 Nah sedangkan kalau dari mereka Itu bilang bahwa 0,07 Berarti artinya ini hilang Habis itu baru dia ke angka Satuan ya Ke angka 1691 Terus juga disini Kalau di Digital Compress 1691 Terus kalau di Crypto Academy 0,6 ya Disini 6 Sedangkan kalau untuk Telegaon dia 1 juga Ini adalah Ini kan artikel Nasdaq Jadi Nasdaq itu gak mungkin asal Juga gak bakal mungkin langsung tayang gitu aja Nah ini analis juga dia rangkum Dari 4 analis yang terkenal Menurut dia gitu ya Nah kalau kalian ingin ngebeli Ya tadi gue bilang tadi di awal Kalau kalian ingin ngebeli entry sekarang Tunggu si Babydose ini Masih akan ada turun lagi guys Karena kalau kita lihat posisi saat ini Dia posisi beris Karena kalian tahu bahwa Bitcoin Ini sedang dalam keadaan Pases suku bunga Nah suku bunga Artinya kita juga harus melihat Dari fundamental Bitcoin ya Karena ini adalah Hal-hal yang sangat Kurang banget Kalau misalnya Bitcoin Itu dalam keadaan seperti ini gitu ya Dan sekali lagi Gue ucapin terima kasih kepada kalian Yang udah nonton video gue sampai habis Jika ada kritik Ataupun saran apapun itu Tentang video kali ini Kalian bisa komentar di bawah Atau kalau gak kalian bisa gabung Ke grup Telegram gue Disitu kita bisa diskusi Apapun itu Yang terpenting adalah Koin yang berpundamental Yang bagus Gue ini sampai jumpa di next video Dan like jika kalian suka dengan video gue Dan dislike jika kalian gak suka dengan video gue Bye-bye